Nah, kemudian homophobia itu semacam ketakutan terhadap orang-orang homo-homoseksual dan negatif itu lebih kepada sistem, apa ya, kayak perasaan nggak, kemudian diskriminasi dan berbagai sikap negatif lainnya, negatif-negative itu kepada minoritas seksual, khususnya kepada homoseksual kayak gitu Nah, ada yang perlu juga di bawahnya sebenarnya di sini mengenai homoseksual seperti misalnya pernyataan satu kursi jahat, dia mengatakan, dia mengatakan bahwa Islam bisa homo-homik bahwa Islam itu adalah agama yang homo-homik, itu agama yang cenderung, apa ya, tidak bisa menerima homo-homoseksual kayak gitu Walaupun misalnya juga perasaan progresif atau perasaan yang konten-konten itu lebih apa mencoba merangkul minoritas seksual, terlebih apa, homoseksualitas seperti itu ya Terus, sebenarnya penyatanya ini mungkin satu risi, mungkin keliru, tapi disitu risi mungkin benar Karena beberapa pandangan Islam kemudian naik yang klasik atau konsep, itu menolak homoseksualitas Apa ya, sementara kelompok yang mencoba menerima homoseksualitas, maka kelompoknya itu dianggok sebagai, ya, apa ya, protang barat, kemudian, antek-antek barat, antek asing, dan sebagainya Karena waktu itu saya, apa ya, presentasi di kelas tentang Islam dan homoseksualitas di Indonesia Ini di Indonesia, di mata kuliah gender, 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 seksual, masjinalisme gitu kan Jadi di kelas itu, menurut saya, bahwa seharusnya negara itu lepas, dan nanti mengaruh agama mengenai seksualitas gitu Agama tidak boleh mengatur seksualitas, apa, rangkiannya kayak gitu Mereka itu harus terbebas dengan yang seperti itu, tentang mereka homoseksual atau seksual dan sebagainya, itu sudah harus dilepaskan seperti itu Agama tidak boleh, negara tidak boleh mengatur masalah yang seperti ini Terus, saat saya presentasi tentang Islam dan homoseksualitas di Indonesia di kelas, waktu itu Apa ya, ya, dosen bilang ternyata kayak gini Kamu, kamu pernah berbicara tentang Islam dan homoseksualitas di Indonesia Ya, saya bilang, ya, terus dia bilang, kamu sudah memperlihatkan banyak hal, sepertinya sensitivitas di isu ini Kemudian, isu ini sangat sensitivitas di Indonesia, ya gitu Saya bilang, ya, saya tidak masalah, saya coba ambil resiponnya gitu Dan terus, akhirnya si dosen tersebut, ya, bilang, katanya, oh ya, udah, langsung di sana aja gitu kan Kamu, apa, apa, kayak gini, tak, terus komunikasi aja, katanya gitu, kalau misalkan ada apa-apa, kayak gitu kan Nah, jadi, beliau juga, apa ya, mensupport tentang perlindungan dan homoseksualitas di Indonesia Cuma, ada masalah mengenai penggunaan konsepatif dan, ya, istilah konsepatif, fundamentalisme dan seperti itu Waktu di belakang itu, pernah saya menyebutkan bahwa ada kelompok konsepatif di Indonesia, eh, fundamentalis di Indonesia Saya sepun, eh, organisinya, yaitu, ah, misalnya, kan Terus, dosen, dia, sedikit tidak suka sebenarnya dengan saya, tuh Dia bilang, eh, sehingga, kamu tidak boleh menikuti ke kelompok, eh, fundamentalis atau konsepatif, katanya tuh Eh, apa, eh, dia bilang Ya, itu kan boleh salah satu, katanya tuh Istilah-istilah pol recht dever ters2, kamu tidak boleh sebarang menggunakan istilah itu, katanya Terus, di situ saya, di, 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 di manera, ikut dan dosennya ada sendiri juga menggunakan isilah kayak gitu, kan Akhirnya, saya, eh, coba apa ya, menyesuaikan diri dengan dosen yang seperti itu disana tuh walaupun di Indonesia istri apa ya, konsep waktu itu actually digunakan kelompok-kelompok yang mungkin itu menggunakan kekerasan, atau misalkan menggunakan pertindakan-tindakan yang berkehensi kayak gitu oh iya, maaf ya maaf saya sering sudah pernah kuliah di belajar saya juga ya karena, benar-benar juga sih, waktu saya mulai di belajar saya sudah mencoba fokus di seksual orientation based violence seksual itu sebentar sebentar oh, sepertinya mungkin bahwa masalah di Indonesia memiliki stigma-stigma tentang komoseksualitas misalnya komoseksualitas adalah penyimpangan seksual kemudian abnormal, sumber penyakit, sumber rencana seperti itu kayak misalnya rencana kemarin dipalua itu di di asos apa apa di Indonesia seperti apa di Indonesia seperti apa kalau di sini di asosiasi agak dengan berbagai penyakit seperti long-slur, banjir, tsunami dan juga eh, monsel, gemang bumi, banjir dan tsunami gitu kan saya waktu di kelas juga bilang, kayak gitu, waktu presentasi di kota Ada Islamic figures di Indonesia yang mengasosialiskan ke LGBT dengan pencana seperti itu Kemudian dosen-dosen dan mahasiswa di sana semua bertawar Mereka bilang seperti itu, it's tradisional Terus pernah ada seorang polisi Belanda mengomentari tentang Islam Saat dihadapkan dengan homoseksualitas namanya Pink Fortune Beliau sudah meninggal, beliau ambilkan parlimen di sana Yang dia itu seorang homoseksual gitu kan Waktu itu dia penggunaan di parlimen itu bahwa Islam itu adalah agama yang terbelakang Karena tidak dapat menerima homoseksualitas Saat agama-agama lain ditanda merangkul homoseksualitas Justru Islam itu tidak dapat menerima homoseksualitas sama sekali Karena dia lalu gitu kan Nah, ini menarik sebenarnya waktu itu Si dosennya juga gila bahwa itu penelitian kamu kayak gitu Mungkin kamu bisa menghapuskan pandangan seperti itu di Belanda Atau justru memuatkan pandangan seperti itu di Belanda Apakah betul Islam itu adalah menolak homoseksualitas Kayak gitu kan Terus juga pernah ada jadinya di Belanda Oh, kayak Mungkin ini bukan di Belanda ya Ada kayak Apa? Imigran dari Timur Tans Saat waktu itu datang ke Belanda Untuk meminta suaka Kemudian mereka datang di pelabuhan Di pelabuhan tersebut Kemudian ada pasangan homoseksual Mereka berbuka Kemudian melawan ciuman seperti itu Kemudian ada anak Yang dari Timur Tengah itu Yang imigran Kemudian mempengenjayi Dengan bahasa mereka gitu kan Secara verbal dan verbal gitu kan Ke pasangan gitu Kemudian pasangan itu pun merasa Apa ya Mungkin merasa Ini orang mungkin apa-apa yang kayak gitu gitu kan Kooprasen gitu Jadi yang menerima mungkin apa ya Kayak orang negatif gitu Mungkin dari perkataannya Kemudian Akhirnya dari situ Keputulah bahwa Orang-orang Islam itu Yang tidak dapat menerima homoseksualitas Kayak gitu Nah Seperti itu saya menerima di Indonesia Indonesia itu memiliki stigma-stigma yang Ya negatif Yang bisa saya sebutkan Dan stigma tersebut Sebenarnya dipengaruhi Menurut saya itu Sepertinya dosen-dosen saya Yang memiliki beberapa Yang saya pasir itu Diterima oleh ajaran agama Misalnya Bahwa Perang-orang LGBT Atau komoseksual itu Menyebabkan Bencana misalnya Itu ada dalam Yang menyatakan bahwa Mereka Ya Keputulah itu Atau komoseksual itu Atau komoseksual itu Atau komoseksual itu Bahwa Seseorang itu Apa Seseorang atau sebuah orang itu Di ajaran Karena dosa mereka sendiri Jadi Ada asosiasi antara dosa Dengan ajar Kayak gitu Dan komoseksualitas Dalam renang Islam adalah Pendosa gitu Pendosa besar Dan bahkan mungkin Lebih bisa berisina Sehingga bahwa Dimana ada LGBT Bagaimana ada orang Homoseksual itu akan ada Bencana gitu Nah Pernah saya posting di Facebook Mungkin Agak bebas Saya pernah posting di Facebook Saya foto Di Belanda Di depan di Belanda Terus Lihatnya bagaimana Negara yang merangkul Minoritas seksual ini Hidup dalam damai Dan tanpa bencana Justru Indonesia Yang banyak Minoritas Islam Kenapa banyak bencana Seperti itu Dikutan Jadi Coba apa ya Kontrol sosial Mengendalikan Norma-norma sosial Tapi justru Bencana Ada Dikutan Jadi Maksudnya Itu Bahwa sebenarnya Bagaimana Bagaimana Antara Bagaimana Homoseksual Dengan bencana Seperti itu Dikutan Ya Tapi ya Mungkin secara Dialogis Mereka Mencoba Ya Mungkin Mereka memiliki Alasan apa Misalnya Menghubungkan itu Alasan yang lain Kemudian Stigma-stigma tersebut Menjadikan Masyarakat Indonesia Itu menjadi masyarakat Yang homofobik Yang Yang Takut Terkawar Kepada Orang-orang Yang Homoseksual Kayak gitu Akhirnya Mereka Banyak Dikolah Kemudian Banyak Dikas Eksusif Kemudian Banyak Yang Azen Sebagainya Baik Oleh Kepolisian Ataupun Oleh Homas-homas Homas Islam Misalnya Homas Islam Di Bogor Misalnya Yang menunjukkan Apa ya Kebencian Hormoseksual Waktu itu Ada Ada Beberapa Mas Islam Di Bogor Yang menuntuk Untuk Mengeluarkan Kerjaan Anti-Augility Walaupun Pemerintah Kayak gitu Itu Sangat jelas Diskriminatif Sebenernya Cuma Karena Mereka Vokal Kemudian Juga Apa ya Minoritas Di tengah Mayoritas Pemerintah Vokal Akhirnya Pemerintah Bokor Meneluarkan Empat Poin Sikap Mereka Mengenai LGBT Waktu Tidak Ada Akurat Nah Itu Yang Dibahas Ambitnya Saya Bisa Biar Saya Sebagai Produce Heter Sesual Heter 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 Terima kasih